Tamara Blazinski bersama kuasa hukumnya Johan Syah akhirnya buka suara soal laporan mereka ke Polda, Jawa Barat. Johan Syah membenarkan pada akhir Desember 2021 lalu, pihaknya sudah membuat laporan ke polisi. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa pengurus PT Hotel Pondok Indah Puncak melakukan tindak pidana. Diketahui, hotel tersebut merupakan warisan dari orang tua Tamara Blazinski. Namun, Tamara sebagai ahli waris sama sekali tak dilibatkan dalam kepengurusannya. Dalam klarifikasinya, Johan Syah menyebut jika Tamara melaporkan kasus tersebut sejak 6 Desember 2021 silam. Johan Syah mengatakan, selama 19 tahun, Tamara bahkan tak diundang dan dilibatkan di hotel tersebut. Laporan dibuat Tamara karena beberapa waktu lalu, pengurus hotel tersebut datang untuk meminta tanda tangan surat pinjaman. Setelah melihat perilaku dari pengurus hotel tersebut, barulah Tamara menyadari ada yang salah dalam kepengurusan hotel itu. Kini, kasus tersebut tengah didalami oleh pihak kepolisian. Diberitakan sebelumnya, artis Tamara Blazinski membuat laporan ke polisi atas dugaan penggelapan aset. Tamara melalui kuasa hukumnya membuat laporan ke Polda, Jawa Barat pada 6 Desember 2021 silam. Terkait kasus dugaan penggelapan aset itu, sebanyak 12 saksi telah diperiksa oleh tim penyidik Polda, Jawa Barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!